Pemirsa pasca penembakan yang menewaskan seorang tukang ojek di Ilaga Kabupaten Puncat, Papua Tengah, aparat TNI Polri langsung melakukan perburuan terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dilaporkan ada tiga orang anggota KKB yang tewas dalam aksi baku tembak dengan aparat TNI Polri. Dikut tibetribunpapua.com, Komandan Korem 173, Prajavira Beraja, Berikian Sri Widodo menerangkan, tim gabungan menggunakan drone untuk melakukan pengamatan sesaat setelah KKB menewaskan tukang ojek bernama Irwan. Dari pengamatan tersebut didapati KKB membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Aparat TNI Polri kemudian melakukan penyejaran hingga ke arah jembatan dekat PT Unggol. Dikatakan oleh Sri Widodo, jenazah dua anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya. Sedangkan satu jenazah dibawa oleh aparat Kemapual Res Puncat. Ada pun jenazah anggota KKB yang dibawa oleh aparat atas nama Enius Tabuni. Jenazah Enius kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dilakukan tradisi pembakaran. Sebelumnya KKB menembak mati seorang tukang ojek bernama Irwan di Pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Rabu 22 Maret pukul 9.20 waktu Indonesia Timur. Irwan ditembak setelah anggota KKB berpura-pura menjadi penumpangnya. Saat korban menunggu pelaku membayar ongkos, jadinya kemudian ditembak hingga meninggal dunia. Jenazah Irwan saat ini sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.